Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izi memperkenalkan diri Nama saya Praweri Alif Samsia Dari tingkat 3 tedek mesin B Dengan NIM 19.01040 Di video kali ini Saya akan mencoba mensimulasikan Part ini di Solid Walk 2019 Sovel yang sedang saya pakai Kita akan mengetahui Apa saja Faktor obsesinya Berapa, strainnya berapa Dan lain-lain Langsung saja kita mulai Sebelumnya, ini adalah part Yang sudah saya modifikasi Terlebih dahulu Berbeda dengan part yang sudah diberikan oleh Papugo Di sini saya membedakan Di sini saya memodifikasinya Dengan membuat Extrude Cut Pertama-tama Kalau misalnya kita belum pernah mensimulasikan Kita harus setting dulu Pastikan Ini sudah berada dalam mode simulasi Terlihat Dari sini sudah ada Tombol simulasi Kita klik simulation Langsung kita klik option Langsung kita klik default option Di unitnya Pasti ini sudah Si Disininya length display Saya pakai MM Terpatunya Kelvin Angle refresh it Nya rate per second Stressnya itu megapascal Lalu feature-nya seperti ini Meshnya Jangan lupa kita ubah ke height Dengan Jacobian point-nya 4 points And then We have result Jangan lupa di result folder-nya Kita klik under Result folder Terus di sini Diganti namanya Di result simulasi Teman-teman boleh Memberi namanya Bebas Terserah teman-teman Nah Lanjut kita Lanjut kita ke plot Di plot ini Kita checklist So minimum dan maksimumnya Lalu di color chart Di sini kita Number formatnya Kita pakai floating Biar kelihatan Nanti tuh Yang mana maksimumnya Yang mana minimumnya Jadi kelihatan Lanjut Kita ke study result Di sini tuh Biar kelihatan Faktor aksesinya berapa Kita jangan lupa checklist Terus kasih Di sini saya memberinya 15 Ada plot 1 Yang plot pertama tuh Ada noda stress Dengan list komponennya font Yang kedua itu Ada displacement Dengan list komponennya Ures Yang ketiga Itu ada Elemental strength Dengan list komponennya Equivalent strength Dan yang keempat Itu ada faktor aksesinya Habisnya teman-teman Mau menambahin lagi Mau menganalisa apa lagi Gampang kok Tinggal di klik aja Di static study result Di sini Kita main aja Add new plot Nanti tinggal Teman-teman pilih Nanti mau apa Di sini ada Ada strength Ada beberapa Yang gak semua saya Tulis Nah Kalau udah Kita klik ok Kalau udah Ok Langsung kita mulai Step by step Men-simulasikannya Kita klik simulation Klik new study Kita klik static Lalu checklist Nah Di sini udah keliatan Step-stepnya Apa aja Sampai result itu Hasil akhirnya Yang pertama Kita tuh harus pilih Material apa yang kita Butain Buat part ini Langsung kita klik kanan Apply Or edit material Di sini ada banyak Sekali Material-material Yang bisa Teman-teman pilih Mulai dari Steel Iron Alamonium Alloys Dan lain-lain Nah Gimana kalau misalnya Pengen Bikin sendiri Gitu Si Spek-speknya Gitu Supaya sendiri Supaya bikin Materialnya Sendiri Gitu Beda Sesuai dengan Keinginan kita Atau sesuai dengan Kebutuhan Nantinya Kita bisa Diklik custom material Terus nanti kita Klik aja Di Itu nya new Di sininya New category Nah Di sini saya udah Bikin Di sini saya namain S45C Di pop Jangan lupa Tadi kan kita Di unit udah Mega pascal Di sini juga Pastiin kita udah Mega pascal Lalu kita ini Klik Sudah sesuai Kalau udah Sesuai Kita klik apply Lalu close Nah Kalau udah gitu Tuh Udah selesai Dengan ada Tulisan Record checklist Sama S45C default Kalau misalnya disini Tadi kita pilihnya Iron allies Ya berarti nanti Bakal munculnya Iron allies Gitu Nah Langsung ke picture Nah Klik kanan Klik si elektrik Lalu Disini tuh ada Tiga Ada setiga standart Ada fixed geometry Ada roller Ada fixed hang Disini saya pilih Fix geometry Kalau roller tuh Roller Kayak gini Kalau fixed hang tuh Kayak Inxel gitu Nah disini Fix geometry Lalu Pilih nih Dimana Disini saya pilih Disini dan Di lingkaran yang Satu lagi Kalau udah Kita ke Eternals Nodes Nah disini kita Nentuin Dimana Si bebannya Bebannya disini Select direction Pilih front plane Lalu Unitnya kita ganti Ke matrik Portnya ini ada Direction 1 Direction 2 Ini normal Kita tulis Mberapa Disini Misalnya 200 Lalu kita Checklist Kalau udah Tahap terakhir Yaitu mesh Kita buat meshnya Dengan cara Tadi klik Klik mesh parameter Disini Kita Ada standar Ada kurvatur Ada blend Disini saya pilih Kurvatur Base mesh Maksimalnya Saya tulis Satu Maksimalnya Satu Kalau udah Diceknya saja Nah Ini berubah Kayak gini Udah selesai Kita tinggal Mengetahui Hasilnya itu Kayak gimana Dengan cara Mengklik static Lalu kita Klik kanan Run Setelah itu Kita tunggu Sampai loading Selesai Ini dia Sudah selesai Episodenya tadi Karena kita ada upload Empat Yang pertama Stress Displacement Strength Sama factor of safety Nah ini dia Stressnya disini Terlihat Maksimumnya berapa Minumnya berapa Displacementnya Juga terlihat Disini Disini Strengthnya juga Terlihat Doctor of safety Nya juga disini Terlihat Oke Nah Kalau misalnya kita Pengen tahu Ini kita bisa Animasiin Kita animasiin Bisa Tinggal Animat Nah Kalau misalnya Digerakin Jadi kayak gitu Oke Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Dapat bermanfaat Mohon maaf Bila banyak kesalahan Karena saya juga Masih belajar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Terima kasih Terima kasih.